Sementara itu pemirsa, kuasa hukum tersangka CL dan IWL dua colek terpilih dari Partai Gerindra Keberatan dengan penatapan DPO yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Manado. Menurutnya hal tersebut keliru sebab kliennya tidak melarikan diri dan selalu mengikuti proses hukum yang perjalan. Di hadapan awak media pada Rabu 29 Mei 2024, Chris Tumbel selaku kuasa hukum CL dan IWL menyatakan penetapan kedua kliennya sebagai DPO adalah keliru dan tidak berdasar. Menurut Tumbel, para tersangka sangat siap untuk mengikuti persidangan dan tidak ada niat menghambat proses hukum. Jangan menggiri opini publik bahwasannya kedua tersangka ini seakan-akan melakukan kejahatan yang luar biasa. Karena selama ini orang yang tidak paham hukum atau pada umumnya melihat kalau DPO ini adalah orang yang melakukan kejahatan luar biasa yang melarikan diri, sehingga sulit untuk mengikuti proses mulai dari penyelidikan, penuntutan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau masalah DPO ini, kami keberatan dan menurut saya ini keliru. Kemarin itu di P21 saya hadir kok, saya bicara dan komunikasi baik-baik dengan Kasih Pidum dan juga Kasih Intel-nya. Begitu saya menyerahkan kuasa saya dan itu yang terjadi. Tidak ada kata Kasih Pidum maupun Kasih Intel untuk melakukan DPO. Tiba-tiba akun media sosial Instagram milik Kejaksaan Negeri Manado, mengeluarkan status DPO. Sebelumnya Kejari Manado melalui postingan di media sosial Instagram pada 28 Mei 2024 menyatakan bahwa tersangka CL dan IWL berstatus DPO. Berkas keduanya bersama satu tersangka baru inisial CL sebelumnya sudah dinyatakan lengkap alias P21. Regina Mangkei melaporkan untuk Kawanwa TV.